Halo guys welcome back to my channel my brother ya jumpa lagi ya di sini bersama saya siapa lagi kalau bukan John itung nah di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini sungguh luar biasa ini sungguh-sungguh dan sungguh saya akan share eh bukan saya akan share saya akan cerita sedikit kenapa sih ada saja orang yang mencari HP rusak kadang-kadang Pak Le yang jual Basko mencari HP rusak tetapi terutama orang-orang counter kenapa dia mencari HP rusak ya mungkin dari sekian banyak dari kamu sekalian yang menonton video ini pernah melihat status orang di Facebook atau di grup jual beli dicari HP rusak katanya harga menyesuaikan kondisi Kenapa sih apa-apa yang terjadi dengan HP rusak Kenapa banyak yang memburunya seperti saya nah ini ada ratusan pesis ya di sini ada 15 kiloan banyak sudah dapat saya HP-HP rusak dan ini adalah HP rusak hasil evakuasi evakuasi bukan hasil dari seleksi maksudnya hasil dari seleksi HP-HP yang sudah HP rusak yang kita beli yang nggak bisa diperbaiki kita sudah simpan di sini dan yang sudah bisa kita berperbaiki sudah habis kita jual ya nah jadi nah ini lagi ada lagi satu nah ini nah ini HP rusak juga ya nah banyak di sini ada dua ratusan pesis juga ya sebelumnya banyak lagi ada tiga kali lipat dari ini HP rusak yang saya koleksi karena suatu satu hal HP tersebut hilang ya sisa yang ini enggak masalah nanti kita cari lagi HP rusaknya oke kita simpan dulu Nah kenapa sih orang-orang banyak mencari HP rusak nah jadi HP rusak itu kenapa dicari karena bisa menguntungkan kalau biasanya sih tukang-tukang servis yang mencari HP rusak itu kenapa kalau HP rusak tersebut nggak bisa bisa diperbaiki bisa dijual bisa lagi mendapatkan keuntungan misalkan kita membeli HP rusak mati total sebesar sepuluh seratus ribu kan nah nggak ada part yang diganti cukup misalkan kerusakannya cuma konslet doang kita service dan bagus Nah itu kita bisa keuntungan besar tapi apabila HP kita HP yang kita beli itu tidak bisa diperbaiki kayak gini yang banyak begini sisa-sisa bangkai-bangkainya kayak gini nah ini bisa kita kanibalkan ke HP lain maksudnya apa ketika HP lain yang sejenis rusak kita bisa copotkan dari HP ini misalkan ini Samsung j1s yang merusak mesinnya tapi LCD nya bagus misalkan nah LCD nya bisa kita copotkan untuk gantikan ke HP lain jadi yang kebanyakan mencari HP rusak itu kebanyakan sih orang-orang konter seperti kita-kita ini ya oke nah sedikit penjelasan saya tentang kenapa orang mencari HP rusak ya Nah di sini saya akan bercerita lagi sedikit tentang ini HP rusak ini pernah saya service kemarin ini mungkin kamu sudah lihat videonya para subscriber saya mungkin tahu ini HP Sony Xperia Z3 mini ya Xperia Z3 mini nah ya ini kemarin pernah dibawa pelanggan ke tempat saya ini ketika dinyalakan dia mau hidup tapi tidak adalah tampilan layarnya LCD nya padam atau gelap dan ketika saya perbaiki ternyata konektor LCD nya yang lepas dan saya pasang lagi dan akhirnya bisa lagi nah kemudian sehabis dibawa dari sini sehabis diambil dari sini dibawa jatuh pula lagi di asfal dan ini ada pecah sedikit apakah kelihatan di sini ada pecahannya sedikit ya kita screennya ini sehingga screennya ini sudah error sudah beleng-beleng nggak bisa disentuh lagi dan kalau mau ganti LCD mau ganti touchscreen ini satu set sama LCD biayanya kalau di tempat saya 500.000 ya sampai 600.000 ada juga yang 600.000 ada juga yang 500.000 tapi kalau saya kasih tahu ke pelanggan saya HP nya ini kalau mau diganti LCD nya dan screen nya ini sekitar 500.000 dan dia tidak mau dan katanya mau dijual saja wah kebetulan saya sudah punya banyak koleksi HP rusak saya nggak beli dulu untuk ini terus apa katanya beli saja berapapun wah ini adalah kesempatan katanya beli saja berapapun saya tawar Rp20.000 ternyata dia mau saya juga enggak menyangka dia mau Rp20.000 terus karena saya enggak tegaan ya saya tambahin Rp5.000 lagi jadi ini HP Sony Z3 mini saya beli dengan harga Rp25.000 nah inilah alasannya kenapa seseorang itu mencari HP rusak kalau dulu di awal-awal saya buka usaha counter service ini yang macam ini saya beli Rp200.000an ini Rp200.000an sampai Rp150.000 yang posisi masih hidup tapi LCD saja yang error kayak gini dok bisa saya beli Rp200.000 ini nah karena sekarang saya sudah lama bermain di HP rusak saya sudah ngerti seluk beluknya dan koleksi juga saya koleksi saya juga sudah banyak maka saya hingga terlalu nafsu untuk membeli HP rusak sehingga HP rusak yang menghampiri saya kayak gitu dengan harga terserah saya nah ini saya beli dengan harga Rp25.000 nah saya juga enggak menyangka kenapa orangnya mau nah ini bisa saya ambil mesinnya untuk digantikan ke HP orang yang sejenis yang mati total mesinnya nah itu kita bisa minta sampai Rp400.000 sampai Rp500.000 nah kalau enggak LCD-nya tinggal saya ganti modalnya cuma Rp200.000 beli LCD baru saya pasang sendiri dan modalnya semuanya ini kan Rp25.000 LCD apa LCD 200 HPnya beli Rp25.000 jadi Rp220.000 Rp225.000 anggaplah Rp250.000 nah saya jual Rp750.000 masih untung Rp500.000.000 nah nah kenapa kenapa orang membeli HP rusak itu ya karena itu tujuannya ya ya kapan lagi kita dapatkan HP dengan harga Rp25.000 ketika kita ganti LCD-nya dan bisa kita jual Rp750.000 nah ini untuk RAM-nya RAM 2GB untuk LCD-nya 4,5 inch ya kayak gitu nah ini ketika saya perbaiki ketika saya ganti LCD-nya ini sudah ada sebenarnya yang peminatnya jadi saya itu pemasarannya kalau ada HP rusak ada orang yang minta hubungi kayak gitu asal harganya bisa dibicarakan kayak gitu jadi ini ketika saya ganti LCD-nya otomatis langsung dibeli orang dan harganya enggak usahlah Rp750.000 Rp650.000 kita untung Rp400.000 saja sudah lumayan loh ini makanya dari itu banyak orang yang mencari HP rusak di sosmed dan saya tidak menyangka mendapatkan rezeki nomplok di kemarin hari ya dan saya baru buat videonya ini baiklah mungkin begitu saja sedikit sharing dari saya semoga dengan sharing saya ini bisa menambah atau menemukan jawaban bagi anda yang mencari jawaban kenapa banyak orang yang mencari HP rusak ya karena alasannya adalah seperti ini dan saya ingin sedikit cerita juga di kontor teman saya banyak Pak Le Pak Le yang jualan baskom itu mengantar HP rusak jadi tekniknya teknik Pak Le Pak Le itu dia menjual baskom ditukar sama HP rusak jadi saya tanya kepada Pak Le nya buat diapakan HP rusak itu katanya kadang-kadang ada yang masih bisa diperbaiki dan dijualnya lagi kayak gitu wah pintar juga pemasaran lele baskom itu tukar HP rusak sama baskom paling baskom berapa misalkan dapat satu baskom misalkan dapat lima HP misalkan satu HP saja bisa diperbaiki dan bisa bagus ya sudah untung besar ya apakah kamu pernah mendengar lelele box eh box lelele yang tukang jualan baskom mencari HP rusak dan ditawar dengan tukar tambah apa tukaran sama baskom kalau kamu pernah mendengarnya silahkan kamu komen di bawah baiklah demikian saja bro video kali ini semoga bermanfaat semoga 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 dan jangan lupa klik subscribe untuk pertumbuhan channel ini my brother baiklah saya Joni Tung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video I love you all my brother ini kita pierwszy love you all my brother outta river asa